Hai guys welcome back to Google TV bersama aku Julia kali ini aku mau nge-review jujur produk Maybelline X Gigi Hadid dan aku bakal langsung pakai produknya kalau misalkan yang penasaran keep on watching pertama-tama dari segi packaging ini tuh lucu ya kayak hologram gitu kalau kalian bisa lihat terus pas dibuka dia tuh warnanya nude terus tulisan ada tulisan Maybelline Gigi Hadid ada tanah tangannya Gigi Hadid terus kayak Gigi Hadidnya hologram juga kayak packaging yang di luar tadi kayak boxnya terus disininya hologram juga ada listnya jadi di sini ada dua produk yang pertama tuh ada jet setter palette di dalamnya itu terdapat concealer blush on lip balm terus eyeshadow sama mascaranya nah ini juga ada lipsticknya matte lipstick nama shadenya Lani warnanya warna merah kayak gini kayak gini tampilan di dalamnya jadi kali ini aku mau pakai concealer yang ini dua ini dicampur karena set yang ini tuh keputihan buat aku ya dan yang ini kegelapan jadi kayaknya aku mau nyampur dua-duanya jadi concealer-nya ini hasilnya dewy banget dia tuh kayak bener-bener gampang ngegeser gitu loh jadi setelah pakai ini langsung di set aja pakai translucent powder kalau enggak dia bakal creasing sekarang aku lagi nge-set concealernya pakai loose powder translucent biar nggak ngerubah warna concealer-nya sekarang aku mau nge-bronze mukaku kayak di bagian terluarnya aja itu pigmented banget jadi pengambilnya tuh mesti hati-hatinya mesti bener-bener dikit-dikit kalau enggak dia bakal kayak nge-patch gitu nah ini aku lagi pakai blush on dan ini pigmented banget jadi kayak mending di dip dulu ke tisu supaya produk yang diambil tuh nggak terlalu banyak jadi pas diaplikasiin hasilnya nggak terlalu keluar gitu selanjutnya aku mau kontur hidung aku pakai bronzernya yang tadi selanjutnya untuk eyeshadow aku mau pakai warna yang ini sebagai base dipakai ke seluruh kelopak mata selanjutnya untuk crease yang lebih dalam aku bakal pakai coklat yang lebih deep selanjutnya untuk warna lid di bagian tengah aku pakai warna yang ini warnanya kayak putih silver gitu selanjutnya aku pakai highlighter yang ini dan kayak biar lebih blending aku bakal mau nambahin eyeshadownya yang ini karena itu bisa dijadiin highlighter juga sebelum pakai lipstick aku mau ngelembapin dulu bibir biar nggak terlalu kering pas dipakein matte lipstick jadi aku pakai yang ini dicampur aja kayak sama aja deh selanjutnya aku pakai matte lipstick disini tuh boxnya kayak gini ini tuh nama shadenya Lani GG24 ini dia hasil looknya menggunakan palette dari Maybelline X GG Hadid dan lipsticknya yang shadenya Lani jadi secara keseluruhan aku kurang suka sama palette ini kalau dari segi pigmentasi eyeshadow itu udah cukup keluar warnanya cuman dia tuh powdery banget jadi pas di dip dia tuh bener-bener kayak powder semua keluar powder dan semuanya juga highlighternya powdery bronzer blush on juga jadi kalau misalnya ngambil produk tuh bener-bener mesti hati-hati terus pas dipake juga mesti hati-hati soalnya itu bakal jatuh-jatuh di bawah mata jadi kayak ribet gitu kan itu sih kekurangan dari palette ini jadi untuk palette ini dengan harga sekitar 400 ribuan menurut aku palette ini tuh kurang worth it jadi kayak masih bisa dapetin produk yang lebih baik lagi untuk harga segitu jadi itu aja review dari aku kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Go Girl TV bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax